Sebenarnya 1,2 juta benih ikan air tawar konsumsi dilepas di Waduk Sermo Kabupaten Klon Progo, DRS Timur, Yogyakarta. Upaya ini dilakukan untuk menjaga populasinya yang terus berkurang akibat dimangsa ikan predator jenis Red Devil. Selain itu juga membantu perekonomian warga sekitar yang menggantukan hidup dari menangkap ikan di Waduk tersebut. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Kementerian Kelautan RI bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Klon Progo melakukan penebaran benih ikan atau restocking di Waduk Sermo, Kejamatan Kokap, Klon Progo. Sebenarnya 1,2 juta ikan konsumsi jenis Tawas, Nila, dan Nilem yang merupakan ikan endemik di Waduk Sermo ditebar untuk menjaga populasinya. Selain menjaga ekosistem, penebaran ikan juga dilakukan sebagai langkah jangka panjang untuk membantu perekonomian warga sekitar. Ikan Nila diketahui menjadi salah satu ikan di Waduk tersebut yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Agar ikan yang baru ditebar dapat hidup, BKIPM juga telah meminta nelayan dan warga untuk menangkap ikan Red Devil yang merupakan ikan predator yang menjadi pemangsa ikan-ikan endemik di Waduk tersebut. Banyaknya ikan konsumsi di Waduk terbesar di Yogyakarta ini juga akan beribas pada peningkatan kunjungan wisatawan di Waduk tersebut, yakni wisatawan minat khusus memancing. Selain itu juga memenuhi kebutuhan gisi masyarakat dengan mengkonsumsi ikan untuk memaksimalkan upaya rehabilitasi dan regenerasi ikan, pemerintah protokol sendiri akan... Kita berharap ini dalam rangka mendukung kelestarian sumber daya ikan, tetapi tidak hanya itu juga, ini juga dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan, terutama untuk konsumsi protein bagi masyarakat. Tapi sekaligus, karena ini satu tempat yang untuk wisata, sehingga kegiatan ini sekaligus juga ikut mendukung kegiatan wisata yang ada di Kabupaten Kulon, Proko. Dan kita lihat bahwa di sini banyak ikan invasif, ikan invasif Red Devil. Untuk menanggulangi invasif ini, ini salah satu tugas dari BKIPM. Kita menjaga sumber daya ikan-ikan yang nilai ekonominya tinggi, yang disukai masyarakat, dan dia memang awalnya hidup di sini, sehingga bisa tetap kestari.